Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana caranya instalasi PDI ya PDI untuk keperluan ACMI ya ACMI jadi bahan-bahan yang harus disiapkan untuk instalasi PDI itu yang pertama ada Oracle VirtualBox ya yang kedua yaitu PDI ACMI ini tadi hasil download yang ini nah ini besarannya 3,5 giga ya 3,5 giga besaran barunya tapi ketika di ekstrak PDI nya menjadi 12,5 giga ya 12,5 giga ini hasil ekstrakan ini yang tiga kalau yang warna biru ini untuk langsung membuka setelah VirtualBox ini terinstall supaya kita tidak setting menyeting lagi kita tinggal klik dua kali di yang warna biru ini ya tapi ketika ada masalah ketika disini diklik disini dua kali nah kita langsung saja setting manual menggunakan yang eh warna merah ini ya PDI yang warna merah ini Oke Nah untuk sekarang langkahnya kita akan mencoba mencoba mensetting atau menginstall VDI ya mensetting tepatnya mensetting VDI untuk keperluan ACMI secara manual menggunakan VirtualBox Oke kita langsung saja bagi yang belum punya VDI itu silahkan tinggal langsung saja login ke pdacmi kemenag.go.id ya jadi disana sudah disediakan link untuk download VDI nya Oke kita langsung saja disini buka VirtualBox ya kebetulan sekarang ini berbarengan dengan gladi INBK ya gladi INBK ya jadi untuk ACMI berarti kita buat buat lagi kita sekarang klik new saja disini ya ini sepertinya sudah saya install saya akan coba dilet dulu ya dilet dulu yang ada di C ya user kemudian user disini ada VirtualBox ini ada ACMI ya ada ACMI ada gladi ING gladi INBK ya ini yang aku kita buang dulu aja ya kita buang supaya nanti tidak bentrok Oke setelah kita buang kita langsung klik new saja kemudian kita tulis disini misalkan gladi klik new saja kemudian jenisnya adalah Ubuntu 64 bit kemudian next atur kapasitas daripada memori ini disesuaikan dengan jumlah daripada kapasitas komputer yang komputer server ini jadi kita gunakan setengah daripada kapasitas komputer server kebetulan komputer server ini ada 8 giga ya tepatnya 8192 megabit atau 8 giga saja kita gunakan setengahnya sampai sini kemudian next ya kemudian kita pilih seperti kita setting INBK saja ya kita add kemudian cari folder penyimpanan VDI ini kemudian open setelah itu setelah itu kita create setelah di create kemudian settingan selanjutnya adalah klik setting disini kemudian klik system ini memory tidak perlu dirubah karena ini sudah tadi dirubah ya kemudian klik processor disini ini ini sama seperti memori kita sesuaikan saja setengah daripada kapasitas core yang dimiliki oleh server ini atau sebagiannya saja atau misalkan mau sampai warna hijau habis tidak ada apa-apa ya misalkan sampai ini boleh ya saya akan coba karena ini 8 core saya akan coba gunakan dua core saja untuk agmi ini ya setelah itu kita klik network klik network kemudian yang ada terpertama kita pilih bright adapter kemudian ini yang adapter ke satu ini adalah adapter yang menuju ke klien untuk memastikan kita lihat dulu adapter yang menuju ke klien itu yang mana kita lihat disini kita lihat disini sama seperti settingan ANBK ya jadi kalau misalkan bapak ibu tidak kelihatan mendingan ini diubah dulu ke detail ya supaya kelihatan mana yang ke internet ini jelas ya yang nomor satu ini ke internet ada internet akses ya namanya adalah real tech PCIe family controller ya kemudian yang kedua ada ethernet 2 disini no network akses berarti yang ini adalah yang menuju ke klien kita fokuskan ke namanya saja disini namanya adalah adapter kedua adalah ASUS 2.5G ya PCIe network adapter setelah kita mengetahui nama daripada adapter yang menuju ke klien kemudian kita lihat IP nya kalau belum disetting IP nya kita setting kalau sudah ada kita lihat dulu sesuai tidak dengan aturan daripada VDI tersebut kita properties kemudian TCP IP versi 4 nah disini sama seperti settingan ANBK ya jadi IP yang menunjuk ke klien ini 199 ini hanya contoh saja jadi boleh bebas ya boleh bebas apa saja yang penting kalau di ANBK kan yang tidak boleh dipakai itu adalah 192.168.0.200 itu tidak boleh dipakai karena punyanya push pendek yang PHD itu kan nah untuk PDI yang tidak boleh dipakai itu adalah 192.168.0.2.1.2 itu yang tidak boleh dipakai berarti ini bebas jadi kita samakan saja dengan ANBK ya yaitu 199 oke sudah jelas ya namanya adalah ASUS kita tutup saja berarti di adapter pertama ini kita pilih ASUS kemudian adapter kedua ini kita pilih sama seperti ANBK yaitu NAT ya pilih NAT NAT ini adalah koneksi dimana internet yang bersifat IP publik koneksi ya koneksi yang bersifat IP publik atau internet yang melalui jaringan apa saja dia akan masuk ke server atau ke komputer VHD nya atau VDI nya ya atau ke image daripada sistem operasi seperti disini kan image ada ini Windows 2012 64 bit ada Linux Ubuntu ya 64 bit ini akan masuk jadi koneksi apapun yang bersifat IP publik akan masuk ke sini otomatis ya tidak perlu setang setting lagi berarti itu disebut dengan NAT ya NAT kalau ada masalah nanti kita bisa arahkan ya kita bisa apakah disini bisa bright adapter bisa ya bright adapter kita pilihnya ke nanti ada yang dari internet mana berarti ini kalau misalkan bright adapter kita pilihnya untuk adapter kedua ini pilih yang koneksi atau LAN atau ethernet yang dari internet atau yang koneksi ke internet ya kalau tadi adapter satu asus berarti adapter kedua pilihnya realtech gitu kan karena yang dari internet karena disini saya pilihnya otomatis saya pilih NAT saja ya kemudian oke kalau sudah semuanya selesai kita okehkan saja ya setelah di okehkan ini ada perbedaan dengan ANBK ya kalau ANBK jangan pernah memulai dari tombol start di virtualbox ya kalau yang ini ini harus melalui harus melalui Exambro admin kalau ANBK ya nah perbedaannya kalau di ACMI ini kalau di ACMI ini justru sebaliknya kalau ACMI ini wajib menggunakan tombol start di virtualbox untuk memulai membuka daripada server ujian tersebut ya jadi wajib kalau VDI ACMI ini wajib menggunakan tombol start di virtualbox itu bedanya ya sekali lagi bedanya kalau ANBK tidak boleh menggunakan start di virtualbox harus menggunakan Exambro admin kalau ACMI ya kalau ACMI ini harus menggunakan tombol start kita start saja kita start saja klik start tunggu prosesnya sampai siap untuk diakses ya seperti itu kita tunggu saja nah kalau sudah seperti ini ya kita bisa langsung saja buka Google Chrome oke kita ini kita akses dari Chrome ya dari Chrome kita akses dari Chrome baik klien ataupun server ya kalau server kalau untuk akses klien ini kan tinggal mengakses IP daripada VDI nya yaitu 192.168.0.212 ya kemudian enter ini untuk klien ya ini untuk klien ini untuk akses klien nah ini untuk akses klien kemudian kita pilih servernya ini misalkan ya karena memang servernya ini ya klik ini kemudian siswa nantinya di komputer klien ini masukkan sesuai dengan yang ada di kartu username nya apa kemudian password nya apa nah untuk admin disini kita tinggal nambah kalimatnya pengawas enter seperti ini ya ini untuk login sebagai admin ya sebagai admin kita tinggal masukkan username admin dan password admin sesuai yang ada di pdakmi ya seperti itu oke ini untuk bagian pertama mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan nanti untuk bagian kedua bagaimana cara pengaturan di admin dan apa saja menu menu atau fungsi daripada menu menu di halaman admin oke mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini setelah itu kita tutup ya kita tutup nah disini untuk menutupnya kita jangan langsung menutup jadi kita harus ke mesin kemudian ACPI shoot down ya kita menutup oke ini sudah tertutup oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati